Pagi, Prof. Pagi, pagi. Forensi Cloud. Nah, Cloud itu kan yang seperti kita pahami itu satu bentuk layanan komputasi yang memungkinkan pengguna mengakses, menyimpan data, kemudian mengirim pesan yang di dalamnya pasti ada sandi rahasia atau yang sifatnya pribadi lah, Prof. Nah, data itu kan sebenarnya ter-inskripsi end-to-end, artinya tidak ada pihak ketiga yang bisa melihat hanya kita dan dunia maya tersebut. Nah, pertanyaannya, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk kita meneliti dengan menggunakan pendekatan Forensi Cloud itu, Prof? Ya, sebenarnya tadi kita akui bahwa memang kan data-data di dalam Forensi Cloud itu tidak dengan mudah bisa dibuka, tapi memang kan yang paling penting misalnya kalau kita sudah tahu ya ada model kita punya kunci untuk membuka rumah, kita bisa masuk ke rumah itu. Hal yang sama juga misalnya kalau kita samakan itu misalnya dengan untuk bisa menemukan data-data dari Cloud tadi. Nah, problemnya memang itu kan tidak terlalu mudah. Dan kita bisa lihat kemarin itu sebenarnya begitu lama baru bisa ada ketahuan dan bisa diketahui bahwa sebenarnya ada permasalahan besar yang terjadi pada Forensi Cloud itu. Begini, saya sendiri dan kita sendiri baru sebenarnya pernah mendengar tentang apa yang disebutkan Forensi Cloud itu karena begitu ada upaya dari anggota DPR terutama sekali misalnya dari Paslon 1 dan 3 untuk bisa-misalnya mengangkat permasalahan kecurangan di dalam pemiru itu dengan menggunakan dan tidak ada jalan lain memang selain daripada dengan menggunakan apa yang disebut dengan Forensi Cloud itu juga semakin penting begitu misalnya dari awal sudah kelihatan misalnya secara teknologi ada kecurangan di dalam pelaksanaan mulai dari awal sampai misalnya juga waktu ada kampanye. Ingat saja misalnya ada dicurigai menggunakan alat untuk misalnya kampanye itu juga sebenarnya dikebukakan oleh Rosuryo. Dan kemudian lebih jelas lagi ada pelanggaran itu ketika misalnya masuk pada hasil pemiru mulai dari awal itu akhirnya sekarang hampir semua orang terutama sekali dari pihak 0 bukan 02 itu semuanya mengakui bahwa ini sebenarnya memang terjadi sempatnya terstruktur, sistematis, dan masing. Dan itu sebenarnya semakin mudah untuk bisa membuktikan ketidakbenaran itu, kecurangan itu dengan menggunakan Cloud itu. Jadi apa yang kita katakan pada Cloud itu itu yang tadi sudah kita singgung sebelumnya bahwa memang dia tidak bisa diutak adik orang ya sembarangan karena dia memang terkunci karena bukan ada yang punya kunci untuk membuka itu. Jadi rekam jejak ini kan tidak bisa dimanipulasi. Tidak bisa dimanipulasi. Tidak bisa dimanipulasi. Kan bagaimanapun beberapa kali misalnya dikatakan oleh para ahli forensik itu beberapa kali pun mereka mencoba untuk memanipulasi akhirnya tidak ada seperti kegiatan apalagi tapi tetap juga bisa mereka bisa ketemui karena memang kan sering juga disebut bahwa yang forensik itu adalah forensik awan. Jadi kita sepertinya sekarang kalau misalnya sudah memasukkan data kita itu ke kalau misalnya dia bisa membuka kuncinya dimanapun, di daerah manapun dia bisa menemukan itu. Apalagi kalau misalnya surat seperti ini berarti sebenarnya ada kewenangan untuk ya katanya sekarang servernya itu tidak lagi di Singapura atau di Cina tapi di Indonesia. Jadi kalau begitu suratnya dari awal mereka katakan bahwa data itu sampai sekarang misalnya dari kelompok atau dari pihak 0-2 mengatakan itu rahasia. Tidak ada rahasia karena itu memang yang harus terbuka untuk siwak yang memilih. Untuk penyelidikan soalnya ya. Jadi sebenarnya itu menjadi problem yang penting dan kelihatan bahwa sebenarnya semakin khawatir yang mereka kalau misalnya 0-2 ini kalau memang itu nanti akan dilakukan dan benar-benar terjadi apa yang sebenarnya kesurangan itu karena di DPR itu disidang itu melalui yang dan banyak dan sekali data itu memang diperoleh dari forensic cloud ini. Itu sudah ada undang-undang IT-nya atau untuk menjerat seperti itu kejahatan itu sudah ada problem? Sebenarnya ada tapi saya sendiri begini saya sempat ya saya juga sebenarnya kan baru awal saya mencoba untuk menurut suri ini juga misalnya melalui internet dan saya sebenarnya menemukan salah satu salah satu ahli yaitu namanya Safar Bavani Tureis Tingham dia adalah promosor di Texas di Universitas Texas dan tidak terlalu banyak juga saya temukan misalnya data-data ilmu yang memang mengembangkan tentang permasalahan forensic cloud ini. Karena ilmu baru itu bagaimana? Jadi bukan ilmu baru pun sebenarnya kan yang bisa memasuki itu juga orang yang mempunyai kemampuan yang bukan disipliner tapi dia harus mempunyai kemampuan yang sifatnya pengetahuan yang sangat interdisipliner memang kalau kita lihat sekarang misalnya model di Eropa, Amerika interdisipliner, transdisipliner itu tidak hanya lagi dipelajari untuk program nocton berarti mulai di artikan awal itu mereka sebenarnya mulai misalnya dibiasakan untuk bisa memiliki paradigma berpikir baru dengan logika berpikir baru metode baru dan itu suratnya memang para akademisi apalagi dia punya ahli yang sangat kompeten dia tentang bidang forensic cloud ini itu baru bisa mungkin bisa memberikan pemahaman pengetahuan pada orang-orang yang tahu itu sebenarnya ini kan sama saja dengan cara berpikir filsafat ya Prof ya tidak hanya satu bidang ilmu tapi lebih meluas dan kita belajar juga di filsafat jadi tidak angin bagi sebenarnya akhirnya untuk orang filsafat ya saya kan ngajar hampir semua program dokter di UI saya ngajar saya ngajar di komputer saya ngajar di psikologi saya ngajar di politik saya ngajar di FKM saya ngajar hampir di lingkungan karena yang diajarkan itu cara berpikir dan metode ya Prof ya dari dasarnya itu ada kalau misalnya dasar fondasinya itu sudah ada kita bisa membangunnya dengan mudah kita rajin saja menurut surinya dan sekarang itu tidak ada kesulitan kalau misalnya kita mencari data-data itu dan itu yang selalu saya kerjakan sekarang untuk membuat memperluas wawasan itu jadi sekarang itu makanya saya selalu katakan pada mahasiswa jangan terlalu mengharapkan informasi pengetahuan itu dari dosen mereka itu kalian itu bisa lebih tahu dari saya atau dari siapapun asal misalnya memang mau penulis surinya itu jadi kita jelaskan itu tentang misalnya hyperlink tentang intertektualitas konsep-konsep yang baru itu itu memang harus mereka pahami apalagi di program pasar sarjana apa strategi terbaik untuk mengembangkan kapasitas forensik cloud ini Prof untuk kan kita tahu sekarang teknologi dan apa namanya ancaman keamanan itu juga terus berubah dan makin canggih nih Prof strateginya bagaimana Prof ya begini saya sebenarnya tadi saya singgung sedikit ya tentang saya seorang profesor ya di Texas saya sebenarnya lagi menurusuri juga untuk memperluas pemahaman tentang forensik ini karena saya pikir memang baik kita sebagai mengajar saya sekarang tidak begitu terlibat sebenarnya untuk forensik karena saya pikir saya lebih banyak mencoba untuk secara bebas memperluas wawasan melalui online jadi begini memang karena ini masih baru ya belum banyak begitu dikenal tentang forensik cloud ini memang dia memerlukan sebenarnya keinginan untuk memperluas wawasan itu berkolaborasi dengan banyak ini dengan banyak orang yang harus memperluas wawasannya jadi yang pertama itu misalnya ada harus ada upaya misalnya melakukan pendidikan dan pelatihan saya agak agak ragu kalau misalnya untuk cloud forensik tapi saya sekarang memberikan perkulian misalnya untuk ilmu kepolisian saya di UBI di Pasar Sardana UBI untuk kepolisian untuk kulit saya punya kelas khusus di situ semester ini saya mengajar satu semester itu saya sendiri yang memberikan perkulian tentang ilmu kepolisian itu tapi problemnya adalah harus ada misalnya lembaga pendidikan atau kalau tidak pelatihan yang diberikan saya sering misalnya di polisi-polisi itu teman-teman polisi saya katakan bagaimana dan sekarang ada satu tesis yang saya lagi bimbing tentang permasalahan cybercrime saya bilang bagaimana kesiapannya lalu dia sekarang lagi melakukan pendidikan tentang bagaimana misalnya hambatan dan kekurangan yang terjadi pada lembaga forensik kriminal di kepolisian lalu itu yang pertama yang kedua sebenarnya kita juga harus bisa melakukan pengembangan keterampilan teknis kalau saya misalnya yang paling utama bagi saya adalah teknis untuk operasi komputer itu saya sebenarnya gak anggap memang tugasnya untuk berpikir ya Prof yang bukan administratif itu yang reportnya dan yang berikutnya ketika ada kolaborasi ya kolaborasi misalnya kan begini kalau misalnya tidak ada di UBI kemudian ada di ITB atau misalnya di UKM kita bisa bekerja sama iya sekarang kampus merdeka kan Prof dengan siapa bisa betul sudah tradisi yang lama misalnya dilakukan itu di Eropa saya dulu pernah sedikit sebentar lagi Eropa waktu itu riset saya pergi kemana aja mereka itu dengan senang membantu kita untuk misalnya menelusuri teks-teks yang kita perlukan dan saya pikir sebenarnya untuk Indonesia pun sekarang perlu makanya sekarang kita berencana untuk membuat perkulian ini secara terbuka untuk semua tapi apa tidak ada dampak misalnya dengan adanya forensik law tiba-tiba nanti ada orang berpikir untuk menjadi hacker oh gak bisa gak bisa itu gak selalu mudah kan jadi kalau dia gak punya kunci gak punya keahlian ya disitulah keahlian diperlukan ya Prof dan satu lagi mungkin etika ya Prof jadi masih ada juga misalnya tentang pengembangan alat forensik itu ya alat-alat yang diperlukan alat teknisnya terbukan infrastrukturnya misalnya ya kalau kurang kurang cantik gak bisa dia menikuti jadi jadi etika dan hukum ya karena sebenarnya itu yang kurang dipahami di Indonesia karena sebenarnya mestinya etika itu adalah dasar dasar ya jadi tapi disini begitu bisa ada ketahuan pelangkaran etiknya luar biasa masih dianggap biasa ya padahal sebenarnya begitu misalnya etika sudah dianggap bersalah pasti hukum juga pasti terjadat baik terima kasih Prof selamat menikmati